Perbagai upaya konservasi dilakukan untuk mengembalikan populasi gajah. Salah satunya adalah dengan cara mengenalkan peran gajah dalam kehidupan kepada masyarakat. Kita baru selesai mandiin si figo. Sekarang figonya mau coba makanan baru yang ada di rumah baru. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan Balai Litbang, ini kita kembangkan menjadi wisata konservasi gajah. Itu, jadi wisatanya dapat, konservasinya dapat. Catatan sejarah menyebutkan, sekitar 5.600 tahun yang lalu, suhu di permukaan bumi memanas dan mengakibatkan air laut naik ke permukaan. Air laut yang asin kemudian mengikis persediaan air tawar di daratan. Pada saat yang sama, kawanan mamut atau gajah purba di Pulau St. Paul mengalami kegaringan. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan air. Celakanya, kompetisi itu malah mempercepat kematian mereka. Pada akhirnya, kawanan gajah zaman S terakhir yang menghuni bumi punah akibat perubahan iklim yang drastis. Saat ini, hanya tersisa dua spesies gajah, yaitu gajah Afrika dan Asia. Khusus pada gajah Asia, nenek moyangnya berasal dari gajah purba zaman S, yaitu mamut. Pemirsa, gajah dan nenek moyangnya pernah menguasai banyak tempat di bumi. Namun saat ini, populasi gajah hanya terbatas di daratan Asia dan juga Afrika. Gajah pun saat ini ditetapkan sebagai salah satu satwa yang terancam punah. Berbagai upaya konservasi dilakukan untuk mengembalikan populasi gajah. Salah satunya adalah dengan cara mengenalkan peran gajah dalam kehidupan kepada masyarakat. Nah, jika masyarakat sudah mengenal peran gajah lebih dalam, tentu akan muncul kesadaran untuk bersama-sama menjaga kelestarian gajah. Sekarang, tim potet berada di Balai P2LHK Ainauli untuk melihat program konservasi dan juga ekowisata yang ada di sini. Seperti apa saja ya programnya? Yuk kita terus perjalanan tim potret. Keberadaan gajah Asia, terutama subspesiesnya, yaitu gajah Sumatra menghadapi ancaman kepunahan yang sama dengan nenek moyangnya. Di Indonesia, salah satu penyebab kepunahan gajah adalah deforestasi hutan. Hal ini mengakibatkan hilangnya habitat gajah di habitat aslinya. Dampaknya, satwa ini memasuki pemukiman masyarakat, memicu konflik dengan manusia. Manusia yang berakal mengalahkan gajah dengan berbagai cara. Sebagai upaya penyelamatan gajah yang tersisa, terutama yang berada di bawah pemeliharaan manusia, maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Sumatra Utara, Balai Litbang LHK Ainauli, dan Lembaga Suwadaya Masyarakat yaitu FESWIK, bekerjasama mengembangkan program konservasi gajah jinat di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Ainauli. Hari ini pemirsa, empat ekor gajah yang didatangkan dari Holiday Resort Kebupaten Labuhan Batu baru saja tiba. Empat ekor gajah penghuni baru KHDTK Ainauli ini terdiri dari satu ekor gajah jantan dan tiga ekor gajah betina. Perkenalkan pemirsa, ini adalah Vigo, gajah jantan yang menjadi pemimpin dari ketiga gajah betina. Vigo yang lahir di pusat pelatihan gajah Holiday Resort ini berusia 12 tahun dan merupakan gajah yang paling muda di sini. Ketiga gajah betina masing-masing memiliki nama yaitu Vini, usianya 11 tahun. Kemudian ada Siti dan Esther yang berusia hampir sama yaitu sekitar 37 tahun. Saat ini, mereka sedang makan dan beristirahat setelah melakukan perjalanan yang melelahkan. Jauh hari sebelum kedatangan gajah ke Ainauli, Balai Besar KSDA Sumatera Utara bekerja sama dengan Balai Lipbang LHK Ainauli setelah mempersiapkan berbagai infrastruktur penangkaran gajah. Ibu, ini kan BPK SDA membuat program konservasi gajah di Ainauli gitu kan Ibu ya. Sebenarnya tujuannya apa sih Ibu? Karena kita lihat ya biasanya gajah itu kan di dataran rendah. Ini dipilih tempat yang di dataran tinggi seperti ini. Jadi sebenarnya bukan soal dipilih tempat di dataran tinggi ya. Jadi latar belakangnya itu adalah dengan adanya Danau Toba sebagai destinasi pariwisata nasional. Ini kan sudah dilunching oleh Pak Presiden. Kemudian kan semua kementerian harus bersinergi mendukung kevisi yang sama. Kita harus mendukung program nasional. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apa yang pas untuk menambah titik-titik destinasi wisata. Nah kebetulan ini Lidbang Ainauli punya lahan yang begitu bagus. KHDTK, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus. Kemudian BBK SDA, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara punya satwa gajah. Dan memang ada satwa gajah jinak yang memang sudah biasa untuk daya tarik wisata. Selama ini adanya daya raso di Labuan Batu. Kita berpikir, kenapa kita nggak bawa ke sini? Sinergi antara Lidbang dengan Balai Konservasi. Nah ide itu akhirnya kita tuangkan dengan kerjasama antara Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara dengan Balai Lidbang. Tahun lalu, kemudian kita lapor ke Jakarta dan sangat didukung oleh Ibu Menteri, didukung oleh Dirjen KSDAE. Oke kita bersinergi dengan Lidbang. Ini kita kembangkan menjadi wisata konservasi gajah. Itu, jadi wisatanya dapat, konservasinya dapat. Di samping wisatawan ini juga menikmati alam, mereka juga akan kita perkenalkan tentang satwa gajah. Supaya mereka mencintai satwa gajah itu bukan untuk ditakuti, tetapi gajah itu banyak hal yang bisa belajar juga masyarakat dengan melihat gajah itu. Mereka akan menyayangi misalnya memandikan. Di sana ada kolam mandi, kita akan ajak mereka memandikan, kosok badannya, kemudian mereka belajar makanannya apa sih gajah, ya seperti itu. Kemudian ke depan juga kita harapan kita, karena di sini pakan alaminya sangat melimpah, banyak, situasinya juga bagus, ini luas ratusan hektare, jadi daya dukungnya akan cocok. Harapan kita juga gajah ini nanti di sini akan beranak, jadi akan menambah populasi gajah. Itu, dua ini tujuan utama kita. Konservasinya dapat, peningkatan populasinya otomatis nanti, harapan kita seperti itu, kemudian wisatanya dapat. Proses pemindahan gajah-gajah ke Aiknauli bukanlah perkara mudah. Prosesnya menimbulkan perlawanan. Gajah-gajah yang sempat melakukan perlawanan ketika dinaikan ke mobil truk, tentu membuat mereka kelelahan. Untuk memastikan gajah-gajah ini dalam kondisi yang baik, maka tim kesehatan dari Feswick segera memeriksa kondisi kesehatan mereka. Nah, dokter, setelah melihat kondisi gajah ini yang baru melakukan perjalanan panjang, bagaimana kondisinya saat ini, dokter? Jadi, karena saya mengikuti dari awal, sejak gajah diambil dari PLG Holy Resort Cikampak, itu memang dari awal pengambilan pun kondisinya bagus, tidak ada perlawanan pada saat dia dimasukkan ke dalam truk, bahkan pada saat sampai di lokasi juga nampak kondisinya memang masih fresh sekali. Jadi, saya pikir tidak ada masalah untuk saat ini, belum ada masalah. Hari tidak ada tindakan medis yang lebih lanjut ya? Untuk gajah ini saya tidak berikan tindakan medis, kondisinya bagus sekali. Sekarang kita lihat kondisi kesehatan gajah Vini Pemirsa. Menurut dokter Anhar, dalam proses pemindahannya, Vini tidak begitu melakukan perlawanan, sehingga kondisinya tidak jauh berbeda dengan Vigo yang terlihat bugar. Nah, kalau kondisinya si Vini ini bagaimana, dokter? Ya, dia hampir mirip ya, dengan kondisi gajah si Louis Vigo juga. Karena dari sejak kita ambil pun di sana, dia tidak punya masalah ya. Tidak ada perlawanan yang signifikan terhadap gajah jantan yang menarik gajah ini. Jadi dengan mudah lah, tidak gampang, tapi dengan mudah dia ikut masuk ke dalam trik ya. Di dalam trik pun juga dia aman. Dan buktinya sampai di sini juga dia tidak terlalu lesu ya. Dia memakan semua jenis tanaman yang ada di sini. Bukan semuanya memakan beberapa jenis tanaman di sini ya. Kemudian pergerakannya juga bagus ya. Nah, untuk sampai saat ini saya lihat kondisinya tidak ada masalah. Sekarang giliran gajah Esther dan Siti. Berbeda dengan Vigo dan Vini, kedua gajah ini nampaknya cukup kelelahan pemirsa. Sebab jika dilihat dari pergerakannya, Esther dan Siti tidak seaktif Vigo dan Vini. Kalau melihat pergerakannya, dokter bagaimana kondisi? Pergerakannya tidak selincah yang tadi ya. Yang kedua, coba lihat matanya dia agak lesu. Yang ketiga, yang paling utama sebenarnya, pada saat kita mau masukkan dia ke dalam trik semalam dari PLG, itu memang dia berontak terus. Oh, gitu. Dia berontak. Dan agak kesulitan kita membawanya. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter, di situ harus bisa paham bahwa banyak energi yang dia keluarkan. Bukan cuma dia, gajah penariknya aja kehabisan energi. Oh, iya ya? Sulit, sulit. Akhirnya kita harus kasih treatment semalam untuk ATP, untuk pembentukan energi, supaya dia punya tenaga lagi. Jadi kita sempat istirahat lebih kurang hampir satu jam setengah mungkin. Setelah dia menarik satu gajah ini. Ini juga melakukan perlawanan, gajah Siti. Itu mau dimasukkan ke dalam trik ya, untuk diangkut. Akhirnya sampai perlawannya menyebabkan talinya putus. Dan dia lari jauh dari lokasi itu. Jadi kawan-kawan sempat putus rasa ini gimana, bisa atau tidak saya bilang bisa. Cuman akhirnya gajah yang untuk menarik gajah ini juga kesulitan. Habis energi dia untuk menarik lagi gajah ini dari tempat yang jauh. Bukan cuma jauh aja, tapi dia di dalam rawa. Jadi waktu dia menarik gajah ini memang luar biasa. Capek sekali gajah jantan itu. Dia juga, karena dia melawan kan juga mengeluarkan energi cukup banyak. Tindakan medis yang diberikan kepada gajah Siti dan Ester ini bersifat untuk mengembalikan tenaga kedua gajah karena kelelahan selama proses pemindahan dan perjalanan yang panjang. Nutrisi yang diberikan berupa biodin dan glukosa. Untuk gajah Ester, khusus diberikan hematodin karena mengalami anemia atau kekurangan darah. Cara pemberian obat dan nutrisi ini dilakukan dengan menyuntikkan jarum infus melalui pembuluh darah vena yang terdapat di balik telinga. Untuk gajah Ester diberikan 5 botol infus. Sedangkan gajah Siti hanya diberikan 4 botol infus saja. Pemberian obat penambah darah dan nutrisi ini diharapkan Ester dan Siti lebih cepat pulih akibat kelelahan. Dengan begitu, mereka akan lebih baik ketika menyesuaikan diri di lingkungan baru yang jauh berbeda dengan lingkungan mereka sebelumnya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa gajah Sumatra memiliki kebutuhan makan mencapai 300 kg dalam sehari? Untuk itu, BP2 LHKI Nauli menyiapkan beberapa sumber pakan utama salah satunya adalah rumput gajah. Lokasi kebun pakan ini sendiri berada di area perkantoran BP2 LHKI Nauli. Halo Pak Wanda, apa kabar? Jumpa lagi. Halo Pak Wanda, saat ini kita berada di kebun pakan gajah. Nama rumputnya rumput gajah, sesuai dengan nama yang memakannya. Ini sengaja ditanam ya Pak? Ini sengaja kita tanam pada bulan Desember, Januari tahun yang lalu. Jadi ini sudah sekarang umur sekitar hampir 11-12 bulan. Sudah cukup lama ya Pak ya? Sudah cukup lama memang yang ini. Sehingga tingginya hampir 5-6 meter gitu. Berapa lahannya ini Pak luasnya? Nah ini luas lahan untuk rumput gajah itu kita alokasikan 2 hektare. Nah di sini kita 1 hektare dan di sebelah lagi 1 hektare lagi. Ini kan banyak macem ternyata ya Pak ya kalau rumput gajah. Nah yang ada di sini nih apa namanya Pak? Nah yang ini ini rumput gajah aprika namanya. Kita bilang aprika terus ada lagi di lokasi sebelah sana itu yang jenis hawe. Bedanya jenis hawe itu yang hampir mirip dengan tebu. Hampir mirip hawe itu hampir mirip dengan tebu. Batangnya lebih besar gitu kan dibanding dengan yang jenis aprika ini. Lebih kering gitu ya Pak? Lebih kecil dan daunnya juga lebih halus gitu. Nah itu bedanya antara yang hawe dengan yang aprika. Terus kalau yang hawe itu pendek. Dia paling tinggi sampai 3-4 meter saja. Seperti itu. Gak bisa kayak yang jenis aprika ini bisa sampai 6 meter dalam umur 1 tahun. Nah dengan ketersediaan pakan seperti ini kan kita tahu bahwa gajahnya setenang waktu kan kerjaannya makan gitu Pak. Betul betul betul. Kira-kira menyeimbangi lah ya dengan kebutuhannya ya Pak? Nah ini adalah hanya sebagian. Hanya sebagian kita karena pakan yang akan kita berikan di gajah kita yang kita pelihara ini itu berupa macam-macam. Pertama ya ini rumput gajah sendiri nanti rumput gajah ini kita ambil untuk setengah porsinya nanti akan ditambah juga dengan pelepah sawit. Pelepah sawit, selain pelepah sawit itu kita nanti kasih juga buah-buahan. Misalkan buah pisang, buah nenas, pepaya, dan tebu itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan variasi jenis tanaman itu akan mencukupi konsumsi gajah yang konsumsinya itu hampir 100-200 kg per kilo loh Mbak. Per ekor? Per ekor. Rumput gajah dapat tumbuh hingga di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah yang minim nutrisi bahkan pada lahan yang kritis sekalipun. Tanaman ini dapat memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Rumput gajah bernama Latin Penisitum purperum ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Di antaranya, mengandung protein, lemak, dan serat yang dibutuhkan oleh gajah. Hal yang sangat berperan dalam konservasi gajah yang berada dalam pengawasan manusia adalah mahot atau pawang gajah. Mahot memiliki hubungan yang spesial dengan gajah yang mereka latih. Hari ini, saya menyempatkan diri untuk berbincang dengan para mahot untuk mengetahui bagaimana mereka menjalin hubungan dengan gajah yang mereka latih. Melatih gajah yang dari PLG dan dari alam liar tentunya berbeda. Apa sih kesulitan saat melatih gajah yang dari alam liar seperti Sivini ini? Kalau yang melatih dari alam liar, kesulitannya karena dia dari liar tentunya masih agresif. Didekati manusia pun, dia menyerang kita. Ya itulah, makanya di sana ada kami bikin namanya rung. Rung itu fungsinya, itulah di situ kita ikatkan dia, ikat apa, perut, leher, kaki. Dipentinglah, cuma caranya dia biar nggak bisa bergerak, nggak bisa mencelakai kita. Kita sudah diikat semua, sudah mepet ke dalam rung tadi. Disitulah kita pegangi, pegangi mana kepala, perut, bagian ketiak belakang, kaki depan. Dimana kira-kira yang terasa gelik dia, itulah kita sering pegang, makin sering kita pegang. Sini umur berapa kira-kira itu dari alam liar ditangkep Pak? Sebelas tahun. Sebelas tahun, dari sebelas tahun itu berapa lama akhirnya Vini menjadi jinak? Kira-kira, kalau tiga bulan lah. Tiga bulan? Iya, tiga bulan. Itu sudah bisa ditunggangi? Sudah. Ditunggangi, sudah bisa ditunggangi, cuma dalam pengawalan gajah jinak masih. Kalau tanpa pengawalan gajah jinak lagi dia ditunggangi, sekitar lima bulan lah. Lima bulan? Lima bulan, sudah bisa. Oke, ada berapa fase sih Pak dalam menjinakkan gajah ini? Ya, pasti ada tiga lah. Pertama, dapat dari hutan tadi, itulah dimasukkan ke rung kan, ke tempat penjinakkan gajah tadi. Yang kedua, belajar dinaiki. Yang ketiga, belajar jalan sendiri. Belajar jalan sendiri? Iya, belajar jalan sendiri. Pelatihan dasar. Pelatihan dasar lah. Pelatihan pengembangan pelatihan. Nah, ini Kumari membayangkan ini menemukan dan menangkap gajah liar di hutan seperti itu, pasti penuh sekali dengan resiko ini Pak. Siapa nih yang punya pengalaman berhadapan dengan gajah liar dan akhirnya membuat, adalah gitu, yang dilukai gitu Pak? Oh, ada kawan. Ini kawan saya, ini Sulis Tiono namanya. Pak Sulis? Iya, Sulis Tiono. Ya, kalau saya pengalamannya kan, kita di gajah liar ini kan, kalau dia berani, dia mau berantam sedikit dan gitu. Kalau kita tidak berani sama gajah liar, ya mau dia nantap. Kalau kita gajah liar nanti lari, kita tembak dia. Ada beberapa teknik dan tahapan dalam menjinakan gajah, salah satunya dengan membiasakan gajah untuk kontak langsung dengan manusia. Hal itu dilakukan dengan cara menyentuh area sensitif gajah, yang rutin dilakukan sampai gajah terbiasa dan mengenal mahotnya. Pemirsa, hari ini saya ingin mengikuti aktivitas gajah bersama para mahotnya. Kegiatan pertama yang mereka lakukan adalah mandi. Ini merupakan hal yang paling menarik dan menyenangkan pemirsa. Tampaknya, gajah-gajah ini pun menyukai tempat mandi mereka dengan airnya yang sejuk. Lihatlah, begitu masuk ke dalam kolom mandi, para gajah ini langsung bermain. Dan ada saja ulah yang mereka lakukan. Seperti aksi mengangkat kaki depan yang membuat saya hampir terjatuh pemirsa. Usai mandi dan bermain pada air kolam yang dalam, para mahot mengerahkan gajah-gajah mereka menuju kolam mandi yang lebih dangkal. Di kolam ini, proses memandikan gajah lebih mudah. Kami pun dengan leluasa membantu menggosok tubuh gajah terutama bagian hunggung yang sulit untuk mereka jangkau. Aktivitas memandikan gajah seperti ini merupakan salah satu cara untuk membuat hubungan antara mahot dan gajah semakin erat. Usai mandi, saatnya bagi gajah untuk mengenal rumah baru mereka pemirsa. Kita baru selesai mandiin si figo. Sekarang figonya mau coba makanan baru yang ada di rumah. Kesempatan ini juga bertujuan agar para gajah dapat mengenali jenis rumput dan tumbuhan yang dapat mereka makan. Jenis seluruh rumputan dan pohon yang berada di KHDTK Aiknauli ini tentu berbeda dengan habitat mereka sebelumnya yang merupakan dataran rendah. Dengan kontur tanah yang berbukit seperti ini, gajah-gajah juga dapat menyesuaikan diri dengan wilayah jelajah pakan mereka yang berbukit. Pemirsa, jika harimau merupakan predator puncak yang mengindikasikan ekosistem hutan yang sehat dan ketersediaan air yang cukup bagi makhluk hidup di dalam kawasan, maka gajah merupakan juru kunci yang menyediakan sumber pakan dan mendukung kehidupan satwa lainnya. Gajah memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Sepanjang perjalanannya, gajah akan menyebar sisa biji makanan yang mereka buang. Dan akhirnya, tumbuh dan memulihkan kerusakan hutan. Itu artinya, kita harus berterima kasih pada satwa konservasi yang satu ini pemirsa. Sebab sesungguhnya, kehidupan manusia akan sulit bertahan tanpa hutan. Sampai jumpa lagi dalam episode potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.